Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam mams, selamat bergabung di youtube live event teman bumil di channel gue sehat. Apa kabarnya nih mams dan geng sehat semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Nabila Nibras yang akan menemani mams dan geng sehat semua pada malam hari ini. Hari ini kita akan membahas topik yaitu waspada berat badan anak tidak naik bersama seorang dokter spesialis anak yaitu dokter yoga Yandika SPA. Jadi bagi mams yang nanti ingin bertanya, mams bisa langsung ketik aja di kolom komen dengan format nama, kota, email, lalu pertanyaan mams untuk dokter yoga. Tapi sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini ya mams ya. Dan ikuti live hari ini sampai dengan selesai. Tapi sebelum kita mulai lagi jangan lupa nih untuk follow dulu instagram kita di at gue sehat, at teman bumil dan yang paling baru dari kita ada at teman underscore parenting. Nah di teman parenting ini mams bisa mendapatkan ilmu-ilmu atau obrolan-obrolan seputar parenting untuk anak usia 1 tahun ke atas. Selain itu ada juga nih topik mengenai serunya jadi ibu, tentang relationship dengan dads. Pokoknya banyak banget yang relate sama mams semua. Oke deh kalau begitu kita langsung sapa aja yuk dokter yoganya karena kayaknya udah standby nih dari tadi. Halo selamat malam dokter yoga. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Apa kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah oke. Nah mams tema malam hari ini mungkin sering dialami ya oleh mams semua baik mams yang sedang menjalani masa pemberian ASI eksklusif maupun mams yang sudah memberikan MPASI pada si kecil yaitu berat badan anak yang seret naiknya sedikit bahkan mungkin tidak naik sama sekali. Nah mams harus segera berkonsultasi ke dokter jika mengalaminya. Nah karena di masa 2 tahun pertama itu penting sekali anak untuk tumbuh dan berkembang. Jangan sampai kesalahan pemberian nutrisi menyebabkan anak mengalami stunting atau gagal tumbuh. Oleh karena itu karena udah ada ekspertnya di sini, udah ada dokter yoga kita langsung tanya-tanya aja yuk. Oke dok untuk pembuka nih mungkin dokter bisa jelaskan dulu pentingnya memantau pertumbuhan anak di 1000 hari pertama kehidupan. Silahkan dok. Ya oke. Jadi kalau kita bahas tentang 1000 hari pertama kehidupan itu apa sih? Itu ada suatu hari di mana 9 bulan di dalam kandungan dan 2 tahun di luar kandungan. Nah kenapa 1000 hari pertama kehidupan ini penting? Ya karena itu menentukan anak itu dia bisa tumbuh dengan optimal atau tidak. Karena di 2 tahun pertama dan di dalam kandungan itu sebagai modal awal bagi seorang anak agar dia bisa tumbuh. Kenapa? Karena anak itu ciri khasnya ada 2. Yang pertama adalah tumbuh. Yang kedua adalah berkembang. Apa itu tumbuh? Tumbuh itu adalah suatu keadaan di mana bertambahnya ukuran. Jadi kita bisa mengukur dengan cara kita ukur berat badannya, ukur panjang badannya, ukur lingkar kepalanya. Nah panjang badan dan berat badan dan panjang badan itu untuk mengukur kadar atau status gizi anak. Kalau untuk lingkar kepala kita untuk mengukur apakah pertumbuhan otaknya cukup optimal atau tidak. Nah ciri khas yang kedua adalah berkembang atau kembang. Kembang ini perkembangannya adalah suatu kemampuan anak untuk belajar sesuatu hal yang baik. Jadi 2 ciri utama ini akan menjadi optimal jika nutrisinya baik. Makanya 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting. Supaya nanti saat kita melakukan evaluasi gizi atau melihat tumbuh kembang anak agar dia bisa tumbuh kembang dengan optimal. Mungkin itu, 1000 hari pertama kehidupan. Oke baik, jadi pastinya 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting ya dok ya? Iya. Oke, nah dok setelah bayi lahir biasanya kan emang turun ya dok ya berat badannya. Nah apa sih dok penyebabnya sampai bayi yang baru lahir itu berat badannya bisa turun? Oke, jadi kalau bayi baru lahir, jadi bayangin berat badan bayi ini pada saat dia baru lahir itu 75% isinya air. Nah saat dia baru lahir, si air ini akan keluar dalam bentuk pipis, keringetan, menangis. Sehingga di seminggu pertama ini berat badan bayi itu akan turun sekitar 5-10% pada bayi lahir cukup bulan. Pada bayi yang lahir prematur juga sama, mungkin sekitar 5-10%. Nah, bayi baru akan kembali ke berat badan normal, kalau dia cukup bulan itu sekitar 7-10 hari. Kalau misalkan dia kurang bulan, itu sekitar 10-15 hari. Nah, gimana caranya supaya berat badannya dia tidak turun? Dia harus evaluasi. Pertama, evaluasi proses menyusui. Kenapa? Karena ibunya masih belajar untuk menyusui bayi, bayinya juga masih belajar untuk menyusui ke ibunya. Itu evaluasi paling datang. Oke. Jadi alasannya kenapa dia bisa turun? Ya karena cairannya keluar. Oke. Karena tadi ya dok, tadi dokter ada mention, karena waktu pas bayi lahir, 75% air gitu ya dok. Jadi berat badannya. Air. Oke. Tapi tetap harus tadi diimbangi dengan pemberian asinya ya dok yang baik. Ya, betul. Oke. Nah dok, setelah bayi lahir, dan tadi kan ada pengurangan berat badan, kapan sih dok bayi mulai ditimbang lagi berat badannya setelah lahir? Dan kisaran kenaikannya berapa ya dok di awal-awal setelah lahir itu? Ya, jadi kalau pertanyaannya kapan kita harus menimbang bayi, sebenarnya kalau untuk bayi itu dirawat, sebaiknya setiap hari. Dilakan penimbangan. Cuman kalau untuk yang bayinya lahirnya sehat-sehat saja atau normal, itu saat mau pulang dan saat kontrol. Kontrol, mau itu kontrol ke puskesmas, mau itu kontrol ke bidan, mau itu kontrol ke dokter umum atau ke dokter anak. Dan saat ditimbang ya nanti kita lihat berat badannya. Yang pasti tadi tuh, kalau seminggu pertama, kalau dia turun sekitar 5-10% itu oke. Nah, kalau untuk kenaikan berat badan, saat dia sudah mencapai berat badan awal, tadi kan dia turun dulu, habis itu 7-10 hari, berarti dia akan naik ke berat badan awal. Saat dia naik ke berat badan awal, itu target naiknya itu sehari itu sekitar 25-30 gram. Atau kalau patukannya, kalau dalam satu bulan itu sekitar 750-900 gram per bulan. Di trimester awal, 0-30 gram. Oke, baik. Jadi trimester awal tadi sekitar 700-900 ya dok? 750-900 gram per bulan. Oke, baik. Dicatat ya mams, untuk mams yang mungkin masih punya baby, new bone banget tuh. Iya, oke. Nah dok, biasanya di masa-masa pemberian asih juga berat badan si kecil tuh susah naik ya dok. Nah, biasanya penyebabnya apa sih dok berat badan bayi susah naik di masa pemberian asih itu? Penyebab paling sering berat badan bayi sudah naik saat proses asih eksklusif. Yang pertama adalah perlekatannya kurang baik. Yang kedua, frekuensinya kurang sering. Yang ketiga, durasinya kurang. Nah, kalau kita bilang perlekatan, nanti hubungannya ke proses nempel. Bayangin ini payudara ibu, ini putih, ini mulut baik. Saat dia nempel, dia ini harus nempel sampai ke ujung. Sehingga prosesnya, lidah ini ada namanya protruding left leg. Jadi lidahnya menjulurkan. Saat lidah menjulurkan, dia akan mendorong putih, mendorong payudara. Sehingga terjadilah masase di payudara. Sehingga asih keluar. Kalau dia nempelnya nggak benar, lidah ini nggak bisa mendorong. Sehingga dia prosesnya menggigit. Sehingga konsekuensinya, kalau perlekatan itu salah, biasanya payudara ibu akan sakit. Yang kedua konsekuensinya, kalau dia nempelnya nggak benar, airnya keluarnya, susunya keluarnya nggak terlalu banyak. Yang kedua, biasanya karena frekuensi. Frekuensinya kurang sering. Frekuensi yang terbaik itu adalah sekitar tiap 3 jam sekali. Jadi minimal menyusuin itu tiap, sehari itu 8 kali minimal. Yang terakhir adalah durasi saat menyusuin. Kenapa durasi ini penting? Kalau kita ketahui tentang asih itu, ada dua macam dia. Dia ada form milk, ada heat milk. Form milk itu bagian yang mengandung karbohidrat dan protein. Jadi kalau kita lihat di asih itu, nanti ada bagian yang cair. Nah, yang cair itu namanya form milk. Kalau berikutnya yang heat milk. Yang heat milk itu bagian yang kental. Dia isinya, dominannya adalah lemak. Jadi kalau kita kategorikan, yang si form milk ini adalah minumnya bayi, yang si heat milk ini adalah makannya bayi. Nah, seringnya durasi ini enggak dapat. Karena endurance bayi saat baru lahir, saat-saat itu 35 menit dia udah tidur. Nah, ini enggak didapat. Sehingga heat milknya dia enggak dapat. Dia cuma dapat form milk saja. Form milk karena keluar di 0-5 menit pertama, nanti 5-10 menit dia form milk dan heat milk dalam jumlah yang seimbang, 10-15 menit itu heat milk yang dominan. Jadi kalau mau berat badannya naik, ya durasinya harus cukup. Sehingga dia dapat form milk dan heat milk dengan baik. Oke, baik. Jadi tadi selain durasi, mungkin juga ada ya dok yang durasinya sudah lama, tapi ternyata pelekatannya tidak sesuai. Begitu. Oke, baik. Jadi harus diperhatikan lagi untuk mams, pelekatannya dan juga tadi durasinya. Nah dok, lalu bagaimana sih dok pemberian asih yang benar untuk memastikan bayi mendapatkan nutrisi terbaik dan berat badannya jadi naik gitu? Jadi kalau kita bilang pemberian asih yang benar, jadi asih itu sebenarnya kalau secara garis umum dibagi jadi tiga komponen dasar. Yang pertama adalah payudara sebagai pembentuk asih. Yang kedua adalah puting dan areola sebagai tempat keluar asih. Yang ketiga adalah ibu sebagai yang memiliki payudara. Nah, si payudara ini dia akan bikin asih kalau ada yang minta asih. Jadi dia ada demand, ada produksi. Jadi ada permintaan, ada produksi. Nah, jadi kalau misalkan bayi di 6 bulan pertama atau di 1-2 bulan pertama ada namanya fase pecepatan pertumbuhan. Jadi bayi minta nyusu terus. Nah, itu justru bagus. Karena semakin sering dimen, semakin sering diminta, dia akan semakin banyak produksinya. Contoh, misalkan. Bayangin ini payudara. Ini mulut bayi. Saat dia nempel, dia kan nempel. Cep, cep, cep. Dia ngisap. Si payudara ini pintar. Badan kita ini pintar. Saat dia nempel, dia ngasih perintah. Eh, ada hisapan bayi loh. Tolong bikin asih dong. Si kepala ini nangkap. Oh, oke. Ada hisapan bayi. Dia butuhnya berapa? Eh, dia butuhnya 5. Oke, bikin 5 ya. Keluar mandornya. Mandor buat pabrik. Si pekerja di payudara ini bikin pekerja, bikin asih. Mandornya namanya hormon prolaktin. Sehingga dia yang nyuruh nih. Ah, ayo bikin 5 asih. Dibikin 5. Oke, bikin 5. Udah jadi, si asih yang sudah jadi ini akan berusaha didistribusikan, dikeluarkan. Sehingga keluarlah namanya distributor. Mandor yang kalau ibaratnya pengantarnya lah. Kalau zaman sekarang mah ibaratnya kayak jasa online yang nyamperin rumah. Ekspedisi gitu ya. Ekspedisi ya. Nah, yang distributornya ini namanya hormon oksitosin. Sehingga dia mengalir. Si asih tadi. Sehingga dia ke depan pintu. Ya, namanya dia di depan pintu. Ya, barang ini akan nyampe ke produsen kalau pintunya kebuka. Ya, sama aja kayak kita mesen barang. Paket. Kalau orangnya nggak buka pintu, barang nggak nyampe. Akan di retur. Asih juga sama. Kalau nempelnya nggak benar, asihnya nggak keluar. Makanya komponen yang kedua, yang paling penting adalah komponen perlekatan. Jadi, yang pertama payudara. Semakin sering dikisah, semakin baik. Jadi, semakin banyak dia menghasilkan. Komponen yang kedua adalah proses nempelnya. Saat dia nempelnya benar, pintu ini akan kebuka semua. Jadi, pintu asih itu bukan cuma di puting. Tapi, dia juga ada di areola. Jadi, saat areola ini ketutup, hampir 2 per 3 bagiannya tertutup semua. Pintu akan ketutup semua. Sehingga, asih akan keluar semua. Saat dia keluar, bayi bisa menghisap dengan baik. Oke. Nah, sekarang, gimana caranya supaya proses ini bekerja dengan baik? Ya, bayangin tadi, bayangin payudara itu seperti pabrik. Yang punya pabrik itu adalah si ibu. Nah, supaya si mandor tadi bekerja dengan baik, si hormon prolaktin dan oksitosin bekerja dengan baik, ibunya harus happy dulu. Makanya, komponen yang ketiga adalah pemilik payudara. Kalau dia nggak pede sama badan dia sendiri, ya nggak bakal keluar itu si mandor tadi itu. Si prolaktin sama si oksitosin. Kalau bahasa medisnya, nanti ada muncul refleks inhibits. Buat menghambat si produksi hormon tadi. Nah, sekarang gimana caranya supaya komponen yang ketiga ini berhasil dengan baik? Supaya ibunya happy. Yang pertama, ibunya harus pede dulu tadi sama badan sendiri. Jadi, jangan bandingin payudara ibu dengan payudara ibu orang lain. Harus yakin yang paling dasar adalah payudara seorang ibu itu pasti bisa dihisap oleh anaknya sendiri. Kecuali kalau ibu mau ngisap anak orang lain. Itu baru lain cerita. Kalau ibu melahirkan anak, harus yakin bahwa anak tersebut pasti bisa nempel sama payudara ibu. Itu harus keyakinan paling dasar dulu. Sama saja kayak kita punya pabrik. Kalau kita nggak yakin pabrik itu bisa maju, nggak bakal maju itu pabrik. Oke? Prinsip yang kedua, harus yakin bahwa barangnya itu ada. Harus yakin bahwa aslinya ada. Nah, sekarang gimana cara tahu supaya aslinya itu sebenarnya cukup nggak sih? Nah, supaya tahu aslinya cukup atau nggak, yang kita lihat. Kalau pada bayi, cara paling gampang melihat antara yang masuk dan yang keluar adalah dilihat dari pipisnya bayi. Selama bayinya pipis, tandanya kebutuhan aslinya cukup. Sama saja kayak kita nih, orang dewasa. Kita sehari nggak minum sama sekali. Apakah kita pipis? Nggak. Kalau kita sehari minumnya banyak, pipisnya kan? Banyak. Jadi itu menunjukkan seberapa cukup aslinya ibu memenuhi kebutuhan si bayi. Jadi nanti patokannya bukan seberapa banyak dia keluar dari pampingan. Karena lambung bayi itu awal-awal itu masih kecil selalu. Sehingga dia mungkin cuma mutus sekitar 5 sampai 10 cc atau mungkin cuma 3 sampai 5 cc. Makanya coba perhatikan. Ibu-ibu yang baru ngelahirin, nggak ada yang aslinya langsung banjir keluar 100 cc, nggak. Karena nanti dia menyesuaikan dengan kebutuhan bayi. Tadi itu prinsipnya. Ini peyudara, ini menurut bayi. Saat dia nempel, cep, cep, cep. Badan seorang ibu itu pintar. Oh, dia butuhnya sekarang cuma 5. Dimintanya cuma 5. Sehingga produksinya 5. Sehingga keluar yang pertama pasti yang netes-netes. Atau keluar yang pertama paling sayuran kental namanya kolostrum. Selanjutnya cuma netes saja. Jadi seberapa banyak dia netes, itu nggak usah tahu dipikirin. Yang penting semakin sering dia nempel dan semakin benar dia nempel, semakin banyak itu masih keluar. Oke. Nah, supaya ibunya bisa happy lagi. Yang terakhir, yang paling penting, lingkungan. Lingkungan ini kadang kayak pisau mata dua. Kalau misalkan lingkungan ini mendukung dengan baik, ibu itu akan sangat berhasil dalam manusia. Seringnya yang terjadi itu adalah lingkungannya tidak mendukung. Kenapa? karena banyak hal. Paling sering adalah mendengar suara bayi nangis. Sering melihat bayi nangis, wah, dia nangiskan, bayinya teriak. Pas melihat, ih, itu haus sekali. Atau orang ngomong haus. Dua orang ngomong itu kurang kali aslinya. Ih, jangan-jangan dia kelaperan. Wah, semua orang ngomong. Sehingga tadinya si ibu itu yakin bisa menyusui, dia jadi mempertanyakan diri dia sendiri. Oh, jangan-jangan benar nih anak saya haus. Belum lagi nanti ada yang ngomong, ih, itu tuh, pakai susu formula aja biar kenyang. Jangan-jangan gak kenyang. Misalnya, nanti, oh, jangan-jangan pakai susu formula. Dia coba susu formula. Tempel ke murid baik. Tempel, langsung diam. Langsung di kepala dia, langsung terset. Oke, anak saya berarti lapor. Berarti gak kenyang dengan asli. Berarti harus lembab dengan dros. itulah yang menyebabkan seorang ibu gagal dalam menyusui as eksklusif. Jadi, tiga komponen tadi itu sangat penting. Payudara, pelekatan mulut bayi dengan putih ibu, yang terakhir adalah ibunya sendiri. Gitu. Oke, baik. Harus dicatat nih ya sama mams semua. Karena mungkin banyak juga nih mams yang udah tadi dapet omongan-omongan dari orang sekitar jadinya nyerah duluan gitu ya dok. Padahal masih bisa dilakukan. Oke, saya tambahin. Itulah pentingnya pada saat bayi pulang, kan kita ngasih kesempatan nih. Oke, ngasih kesempatan. Silahkan merawat bayinya sekitar semingguan ya. Nanti setelah seminggu harus kontrol ya. Nah, itulah pentingnya kontrol. Karena nanti saat kontrol, kita pasti sebagai dokter anak kita akan evaluasi semua. Pertama, dari segi proses merawat bayinya, apakah ada masalah atau tidak. Yang kedua, dari proses menyusuinya ada masalah atau tidak. Karena kalau ada masalah, itu diperbaiki. Karena itu sebagai modal seorang ibu untuk menghadapi tantangan dalam menyusuin di 6 bulan ke depan. 5 sampai asli eksklusi. Oke, baik. Nah dok, setelah fase asli tadi, kan tadi dokter sudah bilang 6 bulan, setelah itu sudah mulai MPASI ya dok ya? Ya, nah. Nah, biasanya dok, untuk di fase MPASI ini, waktu fase kecil sudah mulai dikasih MPASI gitu, berat badan anak, si kecil itu naiknya berapa kilo ya dok per bulan? Ya, jadi kalau kita bilang berat badan, itu paling gampangnya itu dikategorikan dalam trimester saja, setiap 3 bulan. Jadi, kalau 0 sampai 3 bulan, tadi ya, 750 sampai 900. Kalau misalkan dia 3 sampai 6 bulan, itu 600 gram per bulan. Oke, nanti di 6-9 bulan, itu sekitar 400 gram per bulan. Nanti di 9 sampai 12 bulan, itu 200 sampai 300 gram per bulan. Nah, itu target kenaikan berat badannya. Kenapa sih semakin dia bertambah usia, naik berat badannya semakin tidak lonjak. Tidak, tidak kan kalau baru 0-3 bulan kan kayaknya, wah, gitu, 750 sampai 900. Kadang-kadang tadi tuh, proses percepatan pertumbuhan itu, ya optimalnya di 6 bulan pertama tadi. Makanya itu pentingnya asa eksklusif tadi. Dan pentingnya pemantauan tiap bulan. Dan kenapa dia naiknya juga tidak terlalu tinggi? Karena hari sudah mulai makin mahir. Sudah mulai bisa, sudah banyak kemampuan-kemampuan tambahan yang muncul. 0-3 bulan kerjaannya cuma dia dengan payudara sama tengkurap aja. Angkat-angkat kepala, miring-miring kanan, miring-kiri. 3-6 bulan sudah mulai banyak bergerak. Sudah mulai buling-buling, sudah mulai mungkin duduk. 6-9 bulan sudah mulai dia merambat. 9-12 sudah mulai merambat sambil berjalan. Jadi, sudah banyak energi yang keluar. Sehingga kenaikan berat badannya sudah tidak seperti di 6 bulan pertama. Gitu. Oke. jadi semakin besar, semakin aktif gitu ya dok. Berarti peningkatan badannya semakin berkurang begitu. Iya. Makin aktif anaknya ya bun. Iya. Oke. Dok, terus gimana dong kalau misalnya berat badan amat tidak sesuai dengan kurva pertumbuhan? Ya, jadi kalau ini kan ngomongin kurva pertumbuhan. Kalau kurva pertumbuhan itu kan ada tiga hal yang diukur. Berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Oke. Nah, nanti kita lihat tuh berdasarkan usianya, dia masuk di grafiknya sesuai dengan peer-to-peer-nya enggak? Atau sesuai dengan anak usianya enggak? Kan dikatakan bermasalah, kalau dikatakan baik, dia naik. Grafiknya naik. kalau dia setiap bulan kan diukur tuh, nanti ketemu titik, satu titik. Terus di bulan berikutnya diukur lagi, ketemu titik yang kedua. Kalau dia stagnan, mulai masuk kategorinya namanya gagal tumbuh. Atau failure to try. Kalau dia turun, itu juga sama, gagal tumbuh. Nah, dikatakan yang perlu evaluasi itu adalah kalau dia stagnan atau kalau dia turun. Itulah pentingnya nanti harus dievaluasi. Kalau di 6 bulan pertama, yang harus kita evaluasi adalah proses kelekatan, frekuensi, durasi, sama. Kenapa dia bisa turun? Kalau di atas 6 bulan, kita harus evaluasi proses MPAC. Jadi, nanti kurva itu, nanti kita lihat kurvanya. Dia masuknya di grafik mana. Nah, kalau lebih gampang nih, kita moms sama desk ini lebih dipasilitasi nih untuk yang sekarang nih. Karena kita, ikatan dokter anak Indonesia itu, kita ada bikin aplikasi namanya Primacum. Nah, aplikasi ini bisa di-download. Ada di App Store Anda, di Play Store Anda, nanti di-download. Di sana akan lebih simple. Kalau zaman dulu, kita buka buku baik, dilatih buat ngisi plottingannya berdasarkan usia pusing. Kalau yang di-aplikasi itu tinggal masukin aja. Oh, diukurnya tanggal segini. Berat badan si adit segini, panjang badannya segini, lingkar kepalanya segini. Ada, sungguh luar tuh. Si grafiknya masuk di mana. Dan status gizinya saat itu kondisinya seperti apa. Itu akan lebih mempermudah. Jadi, sekarang untuk moms yang sudah hidup atau mempunyai bayi saat ini, sebenarnya fasilitas sudah semakin enak untuk memantau pertumbuhan bayinya. Oke, baik. Jadi, harus rutin dipantau aja dulu gitu ya, dok? Iya. Paling bagus setiap sebulan sekali atau pada saat kontrol imunisasi. Oke, baik. Dok, kembali lagi ke MPAC nih. Komposisi MPAC yang baik itu seperti apa sih, dok? Karena kan sekarang ada banyak tuh, dok, versi-versi menu MPAC gitu. Yang baik seperti apa sih, dok? Jadi, kalau misalkan kita bilang MPAC, MPAC itu dia harus terdiri dari tiga komponen utama. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, nanti untuk yang sayur dan buah, ini sifatnya hanya pelengkap saja, hanya dikenalkan saja. Kenapa? Karena yang bikin anak tumbuh adalah ini. Karena supaya dia tumbuh, dia butuh kalori. Supaya dia bisa bertambah panjang, dia butuh protein. Supaya dia tumbuh juga atau terutama buat pertumbuhan otak, dia butuh lemak. Jadi, tiga komposisi dasar ini yang paling penting. Jadi, kalau zaman, kalau sekarang istilahnya namanya menu seimbang. Jadi, harus seimbang antara karbohidrat, protein, dan lemak. Protein ini yang terbaik adalah protein hewan. Karena di sana terdapat asam amino esensial yang lebih banyak dibandingkan dengan protein abadi. Nah, zaman dulu itu namanya menu empat bintang. Jadi, di menu empat bintang itu sayur dan buah itu masuk dalam komposisi dari perhitungan kalori. Nah, ternyata sayur dan buah ini dia tidak bikin anak tumbuh. Jadi, sifatnya hanya untuk perkenalkan, perkenalan saja. Seperti dia kenal dengan menu tersebut. Jadi, tidak terlalu menjadi suatu hal yang wajib. Yang wajibnya adalah karbohidrat protein lemak. Atau bahasa itunya sekarang kalau mau di browsing namanya menu seimbang. Oke, jadi yang paling penting? Iya. Jadi, yang paling penting tiga tadi. Karbo, pro, pro, lemak. Oke. Oke, jadi yang paling penting tadi, udah disebut sama dokter, tiga tadi ya. Ada karbohidrat, protein, dan juga lemak. Oke. Nah, dok, pertanyaan selanjutnya ini pasti jadi pertanyaan juga dan jadi masalah yang sering dialami oleh banyak moms. Bagaimana sih dok cara mengatasi anak yang susah makan? Kalau kita bilang susah makan ini namanya susah makan, susah-susah gampang. Jadi kalau kita bilang makan, ya, balik lagi tadi. Makan itu ada suatu kemampuan, suatu kemampuan anak untuk memakan. Jadi dia masuknya kategorinya adalah suatu perkembangan. Yang namanya perkembangan, proses makan, itu selalu ada tahapannya. Jadi, yang pertama adalah anak ini nanti dia akan melihat dulu, observe. Dia akan melihat, terobservasi. Dia melihat dulu bahwa oke, ini benda ini berbahaya. Setelah dia meyakin bahwa benda ini tidak berbahaya, dia mulai interested, mulai tertarik. Mulai tertarik dengan benda tersebut. Setelah dia mulai interested, baru dia mulai mencoba makan. Nanti saat dia makan itu, ada dua hal yang dia coba. Pertama, dia cobanya adalah tekstur. Yang kedua, dia coba adalah rasa. baru yang terakhir adalah dia suka dengan makanan tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya empat step tadi berjalan dengan baik. Oke. Nah, supaya berjalan dengan baik, yang pertama, paling dasar itu adalah hindari asumsi apapun terhadap anak. Kenapa kita tidak boleh mengasumsikan sebagai orang tua atau sebagai yang memberikan makan, tidak boleh asumsi apapun terhadap anak. Contoh, misalnya, dok, anak saya kayaknya nggak suka ayam kayaknya, dok. Oh, kenapa? Kalau ditanyakan, saya tanyakan, kenapa nggak suka ayam buat anaknya? Ya, dok, setiap anak yang dikasih ayam, ada mau muntah, ada muntah, atau dia kalau kasih makan, dia tutup mulut. Jadi, dia nggak suka ayam. Jadi, saya nggak pernah kasih ayam, dok. Jadi, saya kasih cuma telur aja. Jadi, secara nggak langsung, si ibu tadi mengajari anak untuk tidak suka ayam. Analoginya kayak gini, contoh. Saya nggak bisa naik sepeda. Oke, nah, habis itu, saya pengen belajar naik sepeda. Saya minta ke papa mama saya. Saya mau naik sepeda. Beli saya sepeda. Saya dapat sepeda. Saat saya naik sepeda, kan goes tuh. Pada saat naik goes, jatuh saya. Nangis saya. Luka. Orang tua saya melihat tuh. Naik sepeda jadi luka. Nggak deh, nggak bisa naik sepeda kamu. Nah, sini sepedanya mama ambil. Seumur hidup, saya bakal bisa naik sepeda. Nggak bisa naik sepeda. Makan juga sama. Kalau si orang tua atau si yang memberikan makan sudah mengasumsikan suatu anak, secara tidak sadar, dia akan mengkotakkan anak. Sehingga dia tidak memberikan makanan tersebut. Karena dia sudah yakin bahwa anak itu tidak mau. Sehingga anaknya jadi nggak belajar, untuk makan itu. Jadi, prinsipnya dasar yang pertama adalah hindari asumsi apapun berhadap anak. Oke, jadi berasumsilah yang baik. Kalau dia nggak mau, oh yaudah. Jadi, nggak mau makannya anak atau menolak makannya anak, itu ada suatu standar, dia lagi mengekspresikan diri dia aja. Jadi, bukan dia nggak mau. Tonton, misalkan, ada pasien atau ada bayi, datang ke ruangan saya. Saya ada mainan. Misalkan saya punya mainan, anggaplah mainannya. saya kasih mainannya ini. Saya taruh di depan dia. Awal dikasih, dia nggak mau. Lama-lama dilihatin terus ke bendanya. Kok lama-lama menarik ya, di bendanya. Dia ambil bendanya sama dia. Eh, dipegang juga. Lama-lama dia ngikutin saya. Ngetok-netok. Makan juga sama. Makanya tadi ada prosesnya, ada tampan. Ada observasi, ada tertarik, dia merasakan, baru dia mau. Gitu. Oke. Prinsip yang kedua, saat dia makan, ya dia harus melihat. Gimana sih caranya makan? Sama aja kayak saya belajar. Gimana sih caranya ngetok? Ya, saya harus melihat orang lain ngetok dulu. Ngetok-netok. Oh, gitu. Ngetok. Makan juga sama. Gimana caranya? Supaya dia mau makan, ya dia harus melihat orang lain makan. Jadi, syarat yang kedua, supaya anak ibu mau makan adalah harus rame-rame. Harus ada social feeding. Harus ada yang dia contoh. Harus ada yang dia lihat. Jadi, yang dia lihat adalah yang memberikan makan. Jadi, makan ini kayak jualan. Contoh, misalkan. Kalau kita mau jualan suatu barang, saat kita jualan, gimana caranya konsumen ini tertarik dengan jualan kita? Yang pertama, kita bikin rumahnya atau tempat jualannya jadi lebih menarik. Jadi, kalau itu analoginya ke makanan, kita bikin bentuk makanannya jadi semenarik mungkin sehingga anak tertarik. Oke. Contoh, proses yang kedua, udah tempatnya menarik, kita bikin tuh. Barang jualan kita kualitasnya baik. Kualitasnya baik ini, kalau untuk makanan kita bikin rasanya seenak mungkin. nanti rasa itu adalah sesuai dengan lidah yang masak masing-masing. Contoh, saya orang Padang. Mungkin saya akan lebih suka santan. Saya tidak terlalu suka manis-manis. Kalau kita tinggal di, saya lahirnya di Jawa, mungkin saya akan suka manis-manis. Jadi, sesuaikan dengan rasa lidah dari si pembuat. Kalau yang lidah pembuatnya itu adalah merasakan itu enak, oke, berarti anaknya pasti akan belajar bahwa rasa itu yang paling enak. Oke. Yang ketiga, udah bendanya dibuat yang baik, nah sekarang gimana marketingnya? Supaya dia tertarik di nyampe. Ya, pada saat ngasih makan, ya kita harus nyontohin dulu. Oh, pakai kalau jualannya baju, pakai dulu bajunya. Oh, ternyata mungkin baju itu bagus ya, kelihatan. Kalau cuma ngelihat benda baju aja, gak kebayang kita bajunya bagus atau enggak. Harus dituruh dulu, dicoba dulu. Ya, caranya cobanya, dia melihat orang lain pakai itu baju. Ya, kalau dia makan, dia harus melihat orang lain makan. Jadi, suapan 1 sampai 5, sebaiknya jangan langsung pemulut tanah. Suapan 1 sampai kelima, kita dulu. Sehingga dia melihat, oke, kayaknya menarik nih. Oh, bendanya gak berbahaya. Saat dia sudah mulai melewati pas observasi, baru dia mulai tertarik, dia mulai majuin badan. Mulai dia bergerak, minta makan. Saat dia mulai minta makan, eh, jangan kasih dulu. Bikin dia makin penasaran. Solek dulu sedikit. Sabar yang lagi, oh, udah dia penasaran, baru dia masuk. Saat masuk, jangan berharap terlalu tinggi. Karena, masalah itu muncul, adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Kalau harapan ibu terlalu tinggi, wah, pas ini kalau udah tertarik banget nih, dia mau makan nih. Pas masuk, keluar. Nah, langsung drop tuh, kepercayaan diri ibu tuh. Langsung, wah, dia gak mau makan. Padahal belum tuh. Baru percobaan kita. Ya, sama aja kayak pakai baju. Mungkin butuh lima kali coba, baru, kayaknya bagus nih baju. Makan juga sama. Ada yang satu kali coba, langsung cocok. Ada yang mungkin butuh lima belas kali coba, baru cocok. Cobain. Udah cobain, baru dia mau makan. Proses ini, ini kadang suka gak sabar. Maunya yang singkat. Padahal, ini proses belajar makan, itu sampai dua tahun pertama. Paling gampang tuh di enam sampai sembilan bulan pertama. Karena anak bener-bener, belum terlalu banyak gerak. Jadi masih, pergerakannya cuma duduk aja di kursi makan. Kalau udah di atas sembilan, udah bisa gak ada lagi. bisa bilang no, udah bisa bilang enggak. Jadi, proses tadi social feeding itu penting. Nah, nanti coba aja deh, mams perhatikan. Kalau mams makan, ngasih makan anak, suapin aja. Sama mams makan rame-rame, akan lebih banyak makannya saat kapan. Saat cuma suapin aja, atau saat rame-rame. Sama nanti perhatikan juga. Nanti seorang anak, dia akan lebih tertarik makanan yang dimakan oleh ibu bapaknya, dibandingkan dengan makanan yang tersedia di depan dia. Karena dia merasa bahwa, oh, makanan yang ibu bapaknya makan, itu lebih menarik. Lebih aman. Makanan saya ini gak ada yang nyentuh. Karena gak ada yang nyentuh, berarti gak aman. Saya gak mau. Itu, dimakan sama mama saya itu menarik banget tuh. Pagi makannya, wah, wah, sampai keringetan-keringetan gitu. Waduh. Gitu kan, enak. Itu prinsip yang kedua, social feeding. Prinsip yang ketiga, kita terapkan jadwal makan. Kenapa sih makan ini harus kita, harus kita atur, atau kita terap, atau kita bikin jadwal, supaya anak ini belajar. Paling susah itu ngajarin makan, ngajarin anak makan itu adalah belajar kapan dia lapar, kapan dia kenyap. Nah, jadwal makan itu fungsi supaya dia belajar. Oke, kalau kamu lapar, ini loh, makanan yang harus kamu makan. Makanan kamu ini ternyata bukan cuma asli aja loh. Ada makanan yang lain. Yang lebih nikmat. Ada makanan lain loh. Ada banyak rasa loh, yang bisa kamu coba. Itulah pentingnya kita bikin jadwal makan. Jadwal makan ini gimana sih? Apa? Proseduralnya. Yang pertama, kita bikin jadwal makan tiap dua jam. Jadi kita jarakin tiap dua jam. Kenapa sih ada aturan tiap dua jam? Ternyata, pada bayi itu pengosongan perut, atau pengosongan lambung itu, itu terjadi setiap satu sampai dua jam. Jadi makanan yang masuk, anda yang masuk ke lambung, itu akan diserap sekitar satu sampai dua jam. Sehingga harapannya setiap satu sampai dua jam, perut ini sudah mulai kosong. Sehingga mulai muncullah namanya perintah lapar. Atau rangsa sinyal lapar. Sehingga anak pada saat kita kasih makan, dia mulai mau. Kenapa kita harus ngasih makan saat dia lapar? Ya, supaya dia lebih tertarik. Contoh, saya udah makan nih di rumah. Tengaja kemudian saya diajak makan, all you can eat. Diajak makan, all you can eat, kan udah kenyang. Makan sih, cuman nggak terlalu banyak. Lain halnya kalau pada saat sebelum makan all you can eat, saya udah diketahui dulu. Mau ada all you can eat nih, saya nggak makan dulu. Wah, bisa kuasa dulu tuh. Makan yang bayi. Bayi juga sama. Dua jam sekali itu fungsi supaya dia ada pengosongannya, perutnya sudah kosong. Terus, yang kedua, udah dua jam sekali kan nih? Nah, sekarang saat makannya. Saat makannya kalau bisa tidak lebih dari 30 menit. Kenapa sih tidak boleh lebih dari 30 menit? Yang pertama, supaya bayi ini belajar. Bahwa saat dia makan, dia harus bisa belajar menelan. Bukan dia memut. Karena kalau lebih dari 30 menit, dia menganggap bahwa benda ini akan encer sendiri. Tidak perlu dikunyah, dan tidak perlu dikoyak. Kalau misalkan dia, teksturnya sudah makin bertambah. Sehingga dia mengemut tuh. Sampai lembek, baru dia telan. Sehingga proses makannya jadi nggak benar. 30 menit itu supaya dia belajar bahwa ada makanan, ini harus didorong, dipush ke belakang. Sehingga dia bisa makan. Yang kedua, kenapa harus 30 menit? Supaya refleks muntah ini hilangnya cepat. Jadi bayi itu, 0 sampai 6 bulan itu tadi saya bilang, ada protruding refleks. Reflex menjulurkan lidah. Si protruding refleks ini fungsinya supaya saat dia nempel ke puting, si putingnya didorong-dorong. Gimana caranya spesi protruding ini cepat hilang? Dia harus belajar mendorong ke belakang. Gimana caranya dia belajar mendorong ke belakang? Dia harus belajar makan. Nanti ada cara yang lain. Supaya refleks protrudingnya cepat hilang, dia harus sering masukin tangan ke mulut. Makanya bayi 0 sampai 6 bulan, masukin tangan ke mulut, no, no, dia alang-alang. Gak boleh. Karena saat dia masukin tangan ke mulut, kan dia, oh, pas dia masuk, dia gitu. Saya muntah. Sehingga refleks muntahnya lama-lama mundur. Jadi bayangin ini lidah. 0, 3 bulan refleks muntah itu ada di depan. 6 sampai 9 bulan dia muncul ke 34. Nah, harapannya dia masukin tangan, dia kesenggol-senggol terus. Sehingga lama-lama refleks muntahnya akan mundur ke belakang. Sehingga saat makanan masuk, dia bisa melempar makanan itu ke belakang. Sehingga gak jadi muncul. Makanya kalau pas dikasih makan, anaknya, begitu, itu normal. Bukan berarti dia gak mau atau berarti dia gak suka dengan makanan. Karena refleks muntahnya belum terlalu mundur. Makanya dia harus sering dilatih. Diajarkan. Oke. Udah 30 menit, berikutnya kita atur lingkungannya. Tidak boleh ada distraksi apapun. Maksudnya tidak boleh ada distraksi apapun, ya sudah dia belajar bahwa ada benda yang masuk, ada komunikasi nih. Dia melihat bendanya nih. Oh, ini tuh proses makan. kalau dia ada distraksi. Tentu, misalkan. Zaman sekarang, biar dia ansem, taruh HP, setel YouTube, anak, kenal. Oke. Dia makan nih. Saat, ada makanan. Dia melihat YouTube dia, bukan mulut aja. dia ansem. Dia enggak melihat ini. Sendok ini dia enggak memilihat. Sehingga dia enggak tahu bahwa yang bikin kenyang itu adalah makanan yang masuk ke mulut. Yang dia tahu, oh, ternyata kalau saya nonton YouTube, saya kenyang. Gitu. Sehingga dia tidak belajar. Tidak terbentuk. Tidak melihat bahwa, oh, ini proses makan tuh seperti ini. Atau nanti di lingkungannya enggak boleh sampai diajak jalan-jalan. Misal, sepedia mau makan, saya suka gendong-gendong ke taman, dong. Ini gendong. Suapin. Masuknya banyak, dong. Kalau gendong ke taman. Nah, nanti, dia akan berpikir tuh, wah, berarti kalau saya lapar, saya harus jalan. Harus melihat taman. Baru saya lapar. Itulah uniknya seorang anak. Yang terakhir, jadwal makan itu harus diberikan secara responsif. Tadi, mengenal sinyal lapar dan sinyal kenyang anak. Ya, supaya dia bisa mengenal sinyal lapar dan kenyang, ya kita harus batasin tadi. Jadi kalau bersama, jam 8 dia makan. Cuma dapat satu sendok. Eh, berikutnya kan jatuh makan jam 10. Oke, kan 2 jam kan. Eh, ternyata jam 9. Dia minta susu. Harusnya jangan dikasih dulu susunya. Kasihnya nanti jam 10. Sehingga dia belajar bahwa kalau dia nggak habis makanan ini, oh, berarti saya akan lapar. Berikutnya, kalau saya dikasih makanan kayak gini lagi, saya harus makan yang banyak. Sehingga saya kenyang. Sehingga ada konsep wihdan. Anak juga belajar bahwa nggak semua hal yang dia mau, itu akan selalu diturutin oleh orang tua dia. Sehingga dia belajar ada bahwa dia tadi tuh. Jadi nggak jadi, kadang kalau semuanya diturutin, nanti dia jadi pintar. Pintar dalam hal gini. Kalau dia nggak mau, dia tinggal nangis. Oh, ternyata nangis, saya nggak dipenuhin. Berarti berikutnya saya harus teriak. Wah, dia teriak aja. Sampai telinga kita pengen ngeliatnya. Oh, ternyata kalau saya teriak, saya dikasih tuh makanan. Makin pinter lagi nih. Oh, berikutnya, kalau nggak mau nih, saya teriak. Nah, udah teriak, nggak dikasih lagi. Kalau dia udah usianya makin tinggi, dia ngelempar barang. Cua, dilempar-lempar barang. Oh, ternyata kalau ngelempar barang, orang tua mau. Nanti kalau dia ngelempar barang, dia nggak, tetap nggak diturutin. Dia mukul diri sendiri, nyakitin diri sendiri. Kalau tahapan anak, mulai belajar manipulasi. Jadi kalau bisa, jangan sampai tahapan yang tadi tuh. Ya, caranya ya tadi. Bahwa nggak semua hal yang dia mau, itu akan selalu kita turutin. Bahwa kita harus bisa mengajarkan, bahwa ini loh. Kalau kamu lapar, ini loh makanan. Bukan cuma asis aja loh. Itulah. tiga prinsip dasar. Hindari asumsi, social feeding, sama jadwal makan. Oke. Itu dia tadi, Mam sudah lengkap banget ya, dijelasin sama dokter. Terkait makan, karena pasti itu jadi PR. Besar banget ya dok, untuk para Mam sih, memberikan makan pada si kecil. Terutama di masa-masa, mengenal makan tadi. Oke. Ya, betul. Nah, dok selanjutnya nih, kita akan masuk ke sesi Q&A. Udah banyak banget pertanyaan yang masuk, dari mams yang nonton hari ini. Kita langsung bacain aja yuk dok ya. Oke. Dok, pertanyaan pertama nih, dari Mams Riani di Cikarang. Pertanyaannya, Dok, anak saya alergi dermatitis sejak bayi. Sekarang usianya 4 bulan. Bagaimana jika sudah MPAC, bagaimana saya tahu anak saya akan alergi makanan tertentu? Jika makanan yang aman, itu makanan apa aja ya? Oke. Ini pertanyaan bagus nih. Pertanyaan tentang alergi. Jadi, kalau kita seorang dokter anak, sudah mengatakan anak ibu mengalami alergi, alerginya nanti kan macam-macam. Paling sering alergi susu sapi. Nah, saat kita pengenalan MPAC, sebenarnya kenalin aja dulu semua makanan. Nanti kan kita akan lihat. Ya, caranya, nanti kalau untuk anak alergi, kita ganti menu itu tiap-tiap 3 hari. Jadi, 3 hari itu menu-nya sama. Nanti setelah 3 hari, kita lihat respon. Muncul nggak tuh si dermatitis alerginya? Muncul nggak kemerahan? Kalau muncul, nanti kan kelihatan. Contoh, misalnya, dia alergi sapi. Kita pengen tahu nih, sapi dan turunannya. Setelah 6 bulan, dia sudah bisa kita kasih sapi dan turunannya atau nggak? Kita coba aja. Menu-nya sama. Kita kasih sapi terus 3 hari. Kalau saat kita coba, badannya muncul merah-merah, oke. Berarti dia alergi. Jadi stop sapinya. Sampai berapa lama stop? Sampai 3 bulan. sebaiknya. Nanti 9 bulan baru kita coba lagi. Jadi, nanti setelah 3 hari, coba lagi yang lain. Menu yang lain. Oh, hari ini menunya kita coba ayam. Kita coba ayam. 3 hari. Oke, saya dikasih ayam, aman. Oh, ternyata nggak muncul merah. Oh, berarti ayam aman. berikutnya ganti menu telur. Kita ganti telur dengan berbagai macam bentuk. Telur ini nggak usah pusing-pusing, ada macam-macam. Ada telur dadar, ada telur rebus, burak-arik. Tinggal menekasi yang mana. Telur aman tiga hari. Oke, aman telur. Ikan, ikan nggak harus selalu dihindari. Jadi, anak itu, nggak semuanya harus langsung, oh, anak saya alergi. Berarti, nggak boleh yang amis-amis, nggak boleh yang telur-telur. Enggak. Hindarilah makanan yang sudah jelas bahwa kalau dia alergi makanan tersebut. Cara taunya, ya, kita tes. Dia alergi nggak dengan makanan tersebut. Jadi, nggak ada pantangan. Dimulailah dari yang awal kecurigaan alergi dulu. Sambil kalau bisa dipantau oleh dokter anak. Nanti bisa sambil diskusi dengan si dokter anak tadi. Oke, baik. Jadi, untuk Mam Sriyan ini di Cikarang, untuk si kecil yang mulai MPAC di awal, bisa dicoba dulu aja ya dok, semua macam makanan. Nanti kalau misalnya, udah muncul tanda-tanda alergi, baru bisa di-stop gitu ya dok. Betul. Jadi, harus eksplor semua rasa, semua makanan. Oke, baik. Dok, kita move nih ke pertanyaan berikutnya dari Mams Helwi di Banjarmasin. Pertanyaannya, dok, jika kurva pertumbuhan itu hanya sedikit di bawah garis normal, apakah sudah bisa dikatakan stunting? pertanyaan juga bagus nih ini. Ini kan ngeliat kurva pertumbuhan bahas tentang stunting. Jadi, stunting itu apa sih? Stunting itu ada suatu keadaan di mana tinggi badan anak, dia berada di bawah minus 2 standar deviasi dari kurva. Jadi, kurva itu nanti dia ada scoring. Ada 0 standar deviasi, ada minus 1 standar deviasi, ada minus 2 standar deviasi. dikatakan stunting kalau dia berada di bawah minus 2 standar deviasi. Jadi, kalau dia masih di garis hijau atau di garis normal, di bawah sedikit, dia nggak termasuk stunting. Ya, cuman nanti kita harus lihat pada saat dia pengukuran pertumbuhan tadi kan harus menemukan dua titik. Titik bulan sebelumnya sama titik pada saat sekarang. Kita lihat nih, kalau titiknya itu stagnan, nah itu harus dievaluasi. Jangan dibiarkan. Tandanya ada suatu salah di situ. Bisa dari, kalau menyusuinnya tadi, proses menyusuinnya. Kalau makan, mungkin evaluasi makannya. Evaluasi makan itu yang dilihat nanti dari segi jumlah, jenis, sama berapa kali dia makan. Jadi, apakah dia stunting? Enggak. Stunting itu tadi keadaan di mana tinggi badan berada di bawah kurang dari minus dua standar deviasi. Jadi, di bawah dari minus dua standar deviasi. Gitu. Oke, Ibu Banjarmasi. Oke, baik. Jadi, kalau misalnya masih sedikit di bawah garis normal itu nggak dikatakan stunting, tapi tetap harus tetap harus dipantau lebih lanjut sama dokter spesialis anaknya gitu ya, dok? Iya, sambil kita lihat tadi titiknya gimana. Kalau dia titiknya stagnan atau dia turun, berarti dia masuknya gagal tumbuh atau failure to try. Nah, itu tetap harus di evaluasi dan di intervensi lebih awal. Oke, baik. Terjawab ya, Mams Helwi di Banjarmasin untuk pertanyaannya. Oke, selanjutnya nih dok, ada pertanyaan dari Mams Hira di Jakarta. Pertanyaannya, dok, katanya kalau anak sedang meninggi itu tidak apa-apa ya kalau agak kurus. Sebenarnya benar itu seperti apa sih dok? Karena kan ini mitos yang beredar gitu ya dok. Ternyata fakta gimana nih dok? Nah, jadi kan gini. Kan kalau kita bilang tadi ya, status gizi atau status antropometri, antropometri itu ukuran badan. Status gizi itu kan dilihat dari 2 yang utama. Kalau status gizi ya, berat badan dan tinggi badan. Kalau berat badan, nanti kita lihat berat badan berdasarkan usianya, dia berada di bawah. Eh, berada di mana? Kalau dia berada di bawah minus 2 tanda deviasi, ya berarti dia berat badannya kurang. Kalau tinggi dia berada di bawah minus 2 tanda deviasi, berarti dia masuknya samping. Nah, kalau status gizi, itu adalah perbandingan antara berat badan dibandingkan dengan tinggi badan dia. Dibandingkan dengan peer-to-peer dia. Jadi, kalau misalkan nih, ada anak tinggi, berat badannya kelihatannya kurus. Ya, kita harus lihat status gizinya dengan cara kita bandingkan berat badan per tinggi badan berdasarkan usia dia. Dia masuknya di kategorinya gizi baik, gizi kurang, atau gizi buruk. Jadi, melihatnya bukan cuma berat badannya aja, tapi berat badan per tinggi badannya berapa dia masuk. Karena status gizi ditentukan dari perbandingan antara berat badan dengan tinggi badan. Nanti kita lihat ada kurpanya. Kurpa berat badan per tinggi badan. Nanti kalau dia di atas 5 tahun, makanya body mass index, BNI. Nanti kita lihat BNI perusianya dia masuknya di kategorinya di mana. Gizi cukup, gizi kurang, atau gizi sangat kurang, atau gizi buruk. Atau gizi lebih, overweight, atau gizi sangat lebih, obese. Ini kita lihat. misalkan anak tinggi pasti kurus. Ya, belum tentu. Kalau dia tinggi tapi nggak proporsional, badannya nggak sesuai, ya dia masuknya status gizi akan tetap tidak baik. Jadi, kita tetap akan melihat berat badan bertinggi badan. Oke, tetap harus diukur dulu gitu ya dok ya. Bukan cuma, oh tinggi nggak apa-apa nih. Walaupun kurus, tinggi gitu. Tetap harus diukur lagi badannya. Betul. Nggak proporsional nggak. Meskipun dia tubuhnya ke atas, nggak sampai. Oke dok, selanjutnya nih, ada pertanyaan dari Mams Misnawati di Lampung. Pertanyaannya, dok, anak saya malah berlebihan berat badannya. Apakah nanti akan menjadi obese saat sudah anak-anak? Apakah perlu dikurangi ASI atau MPASI-nya? Nah, ini berkebalikannya nih dok ya, jadi berat badannya yang berlebih. Ya, jadi kalau kita bilang berat badan lebih, salah satu terapinya adalah bukan kita kurangin makanan, tapi kita batasin. Sehingga, nanti harapannya, kurupanya, dia jadi rata, datap. Sehingga berat badannya akan ngikutin. Karena dia tetap harus makan. Karena kita nggak boleh ngebatasin, dia nggak boleh, kita nggak kasih makan sama saya itu nggak boleh. Karena tadi, anak itu akan tumbuh. Supaya dia bisa tumbuh, ya dia butuh nutrisi. Kalau kita jadi ngepuasain atau nggak ngasih makan dia, ya konsekuensinya, ya dia jadi nggak tumbuh. Jadi kita batasin. Ada namanya nanti terapinya, namanya traffic light diet. Jadi nanti ada makanan yang harus dihindari, ada makanan yang boleh citing-citing dikit, ada makanan yang aman di konsumsi tiap hari. Sambil kita tingkatkan aktivitas fisiknya. Sehingga dia bergelap. Sehingga nanti energinya si lemak yang berlebih itu kebakar, tapi nutrisinya tetap dapat. Sehingga dia tumbuh ke atas. Gitu. Jadi nggak, bukan berarti nanti misalkan nih, 0-6 bulan, dia berat badannya gede nih. Oh, kalau gitu kita harus stop asinya. Enggak. Ya nanti pada saat itu kan nanti kan kalau dia naiknya tinggi sekali ya berarti kita perbanyak time-time-nya. Kalau untuk 0-6 bulan. Kalau dia sudah di atas 6 bulan kita banyak aktivitasnya. Sambil kita berikan nutrisi yang cukup tapi hindari makanan yang bisa diserap dengan baik atau indeks glycemic-nya sangat tinggi itu kalau misalnya jangan dikasih makanan yang indeks glycemic-nya tinggi. sehingga nanti nggak bikin dia jadi makin obes. Kasih yang indeks glycemic-nya rendah. Gitu. Oke. Jadi itu saran-saran. Maksud di Lampung ya? Iya, betul dok. Jadi tadi ya Jauh juga nih Lampung. Ya nih yang nanya dari tadi jauh-jauh. Oke. Jadi bukan dikurangin ya dok ya pemberian asupannya tapi dibatasi begitu. Iya. Oke. Nanti ada hitungannya dia. Oke, baik. Nah dok ternyata tadi menjadi pertanyaan terakhir kita nih untuk sesi kita pada malam hari ini. Saya boleh nambah satu nggak sebelum pertanyaan terakhir ditutup? Boleh dok, silahkan. Ya. Jadi kalau ada satu pertanyaan yang juga paling sering ditanyain ke kita pada saat si bu datang ke dokter anak bertanya tentang perihal berat badan sulit naik. Pertanyaan yang paling sering itu adalah dok gimana apakah ada vitamin yang bisa menambah nafsu makan. Nah hanya penting nih. Karena ini pertanyaan sejuta umat nih. Nah vitamin itu tidak bisa menambah nafsu makan anak. Jadi namanya vitamin vitamin itu adalah suatu suplemen nutrisi tambahan. Sehingga dia fungsinya adalah dia memenuhi kecukupan nutrisi terutama dari segi mikronutrien yang tidak didapatkan dari makanan yang kita makan. Jadi tidak ada vitamin yang bisa menambah nafsu makan. Oke. Di garis bawahin ya. Tidak ada vitamin yang bisa menambah nafsu makan. Kalau anak ibu berat badan yang mau naik makan yang mau baik jadi bayangin tujuan utama kita nih berat badan naik nih. Oke. Ini tujuan utama. Nah sekarang gimana caranya supaya berat badan ini naik ada tiga. Pertama dia makan kedua dia cemilan ketiga dia susu. Oke. Nah nanti pertanyaan kedua yang paling sering muncul adalah susunya apa ya dok kalau dia berat badan. Nah susu bisa dia naikin berat badan. Cuman dia rata-rata cuma bisa naikin di sembilan bulan pertama. Dan dia bukan suatu solusi. Kenapa? Karena saat kita memberikan susu anak bisa makan gak? Enggak. Jadi tujuan ibu datang ke kita jadi salah. Tujuannya pengen dia makan kan? Berat badannya naik sama dia bisa makan. Bukan cuman berat badannya naik saja. Kalau tujuan berat badan naik sih gampang. Pasti susu tinggi kalori naik dia berat badan. Cuman dia gak bisa makan. Sehingga susu bukan solusi sama. untuk menaikkan berat badan. Pertanyaan yang sering ketiga yang muncul adalah kemilannya yang bagus apa ya dok buat bikin berat badan? Kemilan itu sifatnya sebagai pendamping tambahan dari si makanan utama. Setiap kita mau kasih kemilan selalu ingat tadi MPHC yang diberikan sebaiknya mengandung karboidrat, protein, lemak. saat kita mau ngasih cemilan berikan cemilan yang mengandung karboidrat, protein, lemak. Contoh kalau gitu saya boleh gak ngasih biskuit baik? Ya boleh. Cuman jangan cuman biskuit aja. Kalau bisa sih biskuitnya ditambah. Karena biskuit aja itu protein sama lemaknya kurang. Gimana cara nambahnya? Ya ditambah pakai susu. Atau contoh lagi cemilan saya sering ngasih buah. Dia suka banget sama buah. Dia juga sering buah. Apalagi yang lagi trend. Apa istilahnya? Selemong baik. Wah mulutnya selemongan buah. Terutama buah naga yang paling trend. Masih baik. Buah naga kelihatannya keren kan mulutnya selemongan. Cuman kalau cuman buah saja yang dibutuskan ya kurang nutrisinya. Karena buah naga kalau iya rendah. Ya kalau mau ngasih buah-buahan boleh. Apapun buahnya itu sangat boleh. Cuman sebaiknya ditambah. Ada nutrisi tambahannya. Ada ornamen tambah. Kalau tambah yoghurt boleh. Dikasih susu boleh. Sehingga buah itu jadi ada kandungan lengkapnya. Di sisi seimbangnya dapat. Sehingga dia bisa menambah kekurangan yang gak didapatkan dari makanan utama. baru kita perbaiki makanan utamanya. Jadi tetap yang utama supaya anak berat badan yang naik adalah perbaiki akar masalahnya dulu. Jangan mencari solusi yang lain tapi akarnya gak dibereksi. Karena itu tidak menyelesaikan masalah mams-mams yang mempunyai anak kesulitan berat badan naik. Itulah yang kita kadang jelasinnya itu mungkin butuh sampai 2-3 kali pertemuan baru dia bisa paham. Mungkin itu tambahan. Oke, baik. Maaf ya nambahin satu ya. Oke, terima kasih banyak dok untuk tambahannya. Nah, untuk mams dan geng sehat gak kerasa banget ternyata waktu kita untuk berbincang-bincang udah sampai di akhir waktu nih. Jadi, untuk mams yang tadi pertanyaannya mungkin belum terjawab, mams bisa pantengin terus Instagram kita di gue sehat teman bumil dan juga teman parenting. Karena kita rutin banget nih mengadakan event-event di Instagram, di Youtube, maupun kelas online. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya mams ya. Nah, dok, sebelum live kita berakhir, mungkin boleh dok disampaikan dulu nih untuk closing statement-nya terkait tema kita pada malam hari ini. Silahkan dok. Jadi, kalau kita bilang berat badan anak lebih naik, yang pertama tadi hubungannya ke seribu hari pertama kejumpaan. Kenapa? kanan di seribu hari pertama kehidupan, anak akan tumbuh dan berkembang dengan optimal. Nah, supaya berat badan naik di 0 sampai 6 bulan pertama, kita harus evaluasi proses menyusui. Jadi, kalau ada masa menyusui, segeralah konsultasikan perihal masalah menyusui. Supaya berat badan naiknya juga baik, di 6 bulan ke atas adalah proses emperasi. Diskusikan, tanyakan, apakah anak saya kondisinya tumbuh dengan baik atau tidak dan apa solusinya. Konsultasikan ke dokter anaknya masing-masing. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat mams-mams yang memiliki problem berat badan anaknya ngirit-ngirit-ngirit-ngirit-ngirit-ngirit. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat. Oke, baik. Mams, demikian rangkaian kita pada malam hari ini. Semoga informasi yang kita dapat dari dokter yoga hari ini bermanfaat untuk mams, geng sehat, dan tentunya untuk kita semua. Kali lagi terima kasih banyak dok untuk ilmu dan waktunya pada malam hari ini. Terima kasih banyak juga. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak juga untuk mams semua yang sudah ikut live kita sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk share video-video kita ke keluarga ataupun ke teman mams semua. Terakhir, saya atas nama teman Bumil mengucapkan dan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. Terima kasih.